Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Zaidpah Rezi INPM 2181-10139 Saya berasal dari Bakulitas Psikologi Universitas Islam Riau Kali ini kami akan memenuhi tugas Kelompok Mata Kuliah Pengantar Psikologi Dengan dosen pengampu Bapak Dr. Bikri Idris SPSI MSI Dan anggota kelompok Siska Yulianti Dian Wulandari Zaidpah Rezi yaitu saya sendiri Dan Shirley Asintia Saya akan membawakan materi tentang Definisi Psikologi Industri dan Organisasi Industri Industri adalah kegiatan mengolah bahan menta menjadi barang Jadi agar memiliki nilai tambah yang biasanya Berkaitan dengan bisnis atau perusahaan Apa itu Psikologi Industri Organisasi? Psikologi Studi tentang Perilaku dan Proses-Proses Mental Psikologi Industri Organisasi Cabang Psikologi yang mempelajari perilaku manusia dalam dunia kerja Dan penerapan prinsip psikologi di tempat kerja Dimana pun orang bekerja untuk mengubah perilaku kerja Organisasi Organisasi adalah sekumpulan dua orang atau lebih yang memiliki tujuan yang sama Dan secara bersamaan Melakukan upaya mencapai tujuan tersebut Istilah yang dipakai dalam bahasa Inggris adalah Akuvational Psychology Bahasa Eropa digunakan istilah Work and Organisational Psychology Dan di Amerika disebut Industrial and Organisational Psychology Apa itu Psikologi Industri Organisasi? Menolong agar orang dapat melakukan tugasnya Agar orang diperlakukan adil Membuat pekerjaan menjadi menyenangkan Dan menjadikan orang lebih produktif Definisi para ahli mengenai Psikologi Industri dan Organisasi Yang pertama ada dari Guion 1983 Ilmu yang mempelajari mengenai hubungan antara manusia dengan dunia kerja Selanjutnya ada dari Bloom dan Naylor 1968 Aplikasi dari fakta dan prinsip psikologi pada masalah dalam konteks bisnis dan industri Selanjutnya ada dari AS Munandar 1994 Gilman yang mempelajari tingkah laku dari manusia yang dikaitkan dengan perannya sebagai tenaga kerja dan konsumen Baik secara perorangan atau sebagai kelompok Terakhir ada dari Masterberg Gilman yang mempelajari perilaku dari manusia di dalam dunia kerja Psikologi juga mengalami perkembangan dalam teorinya Antara lain, satu teori klasik dimulai dari teori klasik yang berkembang pada abad ke-19 yang disebut sebagai teori mesin Atau teori tradisional yang menjelaskan lembaga tersentralisasi Memberikan petunjuk yang bersidat mekanik struktual tanpa adanya kreativitas Pada masa ini manusia hanya dianggap sebagai mesin yang dapat diperintah kapan saja oleh pemimpin Teori klasik memiliki tiga aliran Satu, teori birokrasi yang dikembangkan oleh Max Weber Dua, manajemen ilmiah dikembangkan oleh Frederick Taylor tahun 1900 Ketiga, teori administrasi dikembangkan oleh Lynn Dahl-Ruick dan Henry Pell Selain mereka, Muni dan Rilai juga ikut berkonstribusi Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya Baiklah, saya akan melanjutkan presentasi dari Zaid Yaitu tentang teori-teori PIO Yang kedua adalah teori neoklasik Selain disebut dengan teori neoklasik, juga dikenal dengan nama teori hubungan manusiawi Teori ini adalah bentuk dari penyempurnaan teori klasik yang hanya mementingkan kekuasaan Maka teori ini menekankan pada aspek sosial dan psikologis karyawan Baik individu maupun perkelompok Teori neoklasik juga memiliki pembagian kerja A. Perluasan kerja yang menjadi kebalikan spesialisasi pekerjaan B. Partisipasi atau keterlibatan terhadap semua orang dalam pengambilan keputusan C. Manajemen dari bawah ke atas akan memberikan kesempatan bawahan untuk mengambil keputusan Yang ketiga teori modern Teori modern tahun 1950 muncul dari teori klasik dan neoklasik Dan istilah untuk menyebut teori modern adalah analisa sistem atau teori terbuka Teori modern melibatkan semua unsur organisasi yang ada untuk saling bergantung agar menjadi satu dalam keterlibatan lingkungan Sejarah Perkembangan PIO A. Prailmiah Pengambilan Keputusan Performansi Yunani atau Cina B. Ilmiah Pengamatan Perlaku Manusia Hun 1879 Berkembang pesat dari science titik manajemen dari taylor pasca taylor sampai masa berakhirnya Perang dunia kedua merambah sampai ke semua sendi kehidupan manusia Pembetulkan asosiasi PSI 1892 atau AAPA Psikologi terapan muncul pro kontra pionir PSI terapan bisnis Hugo Munsterberg James Micken Cuttle Waterdale Scott Tokoh-tokoh PIO Hugo Munsterberg sebagai murid 1 di lab zinc selalu bertentangan Sejalan dengan William James AS yang bekerja di lab eksperimen di Atwood University Hugo Munsterberg paper 1903 membahas bahwa pengetahuan bisa lain dari pengalaman 1912 merintis tes seleksi personal Yang kedua James Micken Cuttle Belajar dari Galton tentang perbedaan individu dalam inteligensi 1921 memapankan The Psychological Corporation Walter Deal Scott Yang ketiga Walter Deal Scott Menulis teori periklanan pada tahun 1908 Dan seleksi untuk salesman 1915 Memperdalam seleksi personal Yang keempat Frederick W. Taylor pada tahun 1911 Adalah pionir metode time and motion study scientific management Pekerjaan dapat dipelajari secara ilmiah untuk menentukan metode yang tepat dalam menampilkan tugas Ada the right person for the right job Yang berikutnya Elton Mayo pada tahun 1921 Eksperimen di Western Electric C. Chow Houghton Illinois Efek Houghton Dikenal dengan gerakan Human Relations Movement dengan prinsip Yang berikutnya, Elton Mayo, 1920-an Faktor penentu produktivitas adalah faktor sosial Yang kedua, faktor sosial akan lebih berarti daripada uang Pekerja akan lebih responsif terhadap nilai kelompok daripada manajemen Pendekatan Mayo dinilai terbatas Berikutnya adalah prioritas perkembangan psikologi industri dan organisasi Yaitu Perang Dunia 1900-1916 Yang kedua, Perang Dunia I 1917-1918 Perang Dunia I dan II Pada tahun 1919-1940 Yang berikutnya, Perang Dunia II Yang berikutnya, Pasca Perang Dunia Yang dilanjutkan oleh Dian Kepada Dian dipersilahkan Seperti yang disebutkan sebelumnya bahwa Psikologi industri dan organisasi mengalami beberapa tahapan perkembangan Selama periode sejarahnya Dimulai dari Pra Perang Dunia Yang terjadi pada tahun 1900-1916 Beberapa tokoh penting yang terlibat selama periode Pera Perang Dunia Yaitu ada Walter Dilskot Walter Dilskot menggunakan psikologi di bidang periklanan Kemudian menerbitkan buku pada tahun 1903 yang berjudul The Theory of Advertising Dan disusul pada tahun 1908 Menerbitkan buku dengan judul The Psychology of Advertising Buku milik Walter Dilskot dipandang sebagai buku yang pertama kali melibatkan dunia kerja dari aspek psikologis Buku pertama membahas tentang pendapat dalam mempengaruhi orang Dan buku kedua bertujuan mengembangkan efisiensi manusia Dengan memanfaatkan taktik seperti imitasi, kompetensi, loyalitas, dan konsentrasi Buku lain yang diterbitkan adalah buku Influence Man in Business dan Increasing Human Efficiency in Business Yang terbit pada tahun 1911 Tokoh selanjutnya adalah Frederick Winslow Taylor Frederick Winslow Taylor merupakan seorang insinior Yang menggunakan metode ilmiah atau scientific management Sebuah filosofi yang menganggap karyawan sebagai mesin berpelumas yang canggih Taylor mengulas tentang cara paling efisien menggunakan metode ilmiah Dalam melakukan pekerjaan dan menciptakan alat mekanik agar sesuai dengan struktur tubuh manusia Dan hal ini bertujuan untuk menggantikan pemikiran cara kerja yang dilakukan dengan cara praktis Beberapa gegesan dari Taylor yang masih digunakan hingga sekarang Antara lain ada pekerja harus dilatih untuk melakukan pekerjaannya Pekerja harus dianalisis dengan hati-hati untuk mengidentifikasi cara terbaik dalam melakukan pekerjaan tersebut Pekerja harus dilatih diberi imbalan atas produktivitasnya untuk mendorong kinerja yang lebih tinggi Pekerja harus direkrut berdasarkan karakteristik yang diasosiasikan dengan keberhasilan melakukan suatu tugas Yang ketiga ada Lilian Moller-Gilbert Merupakan seorang psikolog perempuan ikut berkonstribusi dalam perkembangan psikologi industri dan organisasi pada masa awal Lilian Moller-Gilbert telah mengumumkakan tentang efek dari stres dan kelelahan terutama pada tenaga kerja Toko keempat ada Hugo Munsterberg Hugo Munsterberg lebih menekankan pada perbedaan karakter individu dalam organisasi Dan perlu adanya peningkatan pengaruh budaya dan sosial pada sebuah organisasi Hugo Munsterberg menerbitkan buku yaitu The Psychology of Industrial Efficiency yang terbit pada tahun 1913 Buku ini membahas secara lebih luas mengenai psikologi industri dan disebut sebagai buku pertama Yang mempelajari tentang psikologi industri dan organisasi Setelah prapriode Perang Dunia Maka berlanjut pada tahun 1917 sampai 1918 pada masa Perang Dunia I Toko yang terlibat ada Robert Yerkes Robert Yerkes merupakan seorang presiden dari American Psychology Association Yang bergerak di bidang penerimaan tentara atau army Prosedur penerimaan yang digunakan oleh American Psychology Association Berupa melihat pada kesehatan mental dari para tentara dan kerja para ahli psikologi pada masa ini Ialah menganalisa motivasi serta moral para prajurit Juga dikembangkannya tes intelijensi umum untuk tentara Dan tes army beta untuk tes khusus calon tentara yang tidak bisa berbahasa Inggris Pada Perang Dunia I Walter Dilscott juga berperan di dalamnya Walter Dilscott melibatkan pada perkembangan spesifikasi pekerjaan para petugas di US Army Setelah itu dia memulai sebuah firma konsultasi psikologi untuk menerapkan job analysis dalam sektor privat pada US Army Setelah priode Perang Dunia I Ada antara tahapan Perang Dunia I dan sebelum terjadi Perang Dunia II Yaitu terjadi pada tahun 1919 sampai 1940 Tokoh-tokoh yang terlibat itu ada James Ketel James Ketel adalah yang menemukan konsep psychological corporation Yang tujuannya untuk mengembangkan psikologi dan mempromosikan cara penggunaan dalam industri Setelah itu ada Elton Mayo Elton Mayo dan rekan-rekannya Tertarik pada kondisi kerja yang mempengaruhi produktivitas meliputi penerangan, kelembaban, jam kerja, dan jadwal istirahat Serta sebuah gaya kepemimpinan Pengamatan yang dilakukan oleh Elton Mayo dikenal sebagai study how turn dunia kedua Bidang pelatihan dan pengembangan menjadi pokok utama karena banyak perusahaan yang kekurangan tenaga kerja terampil Membuat beberapa perusahaan lebih mendekankan pelatihan dalam perusahaan Selain itu pada masa ini juga berkembang tes kelompok dan penggunaan assessment center Tugas dari para ahli pada masa ini yaitu melakukan seleksi pada calon-calon prajurit Maka dari tugas-tugas yang ada timbulah sebuah tes yang disebut Battery Test ACJT Army General Classification Test Setelah terjadi Perang Dunia II Maka pada periode pasca Perang Dunia yaitu terjadi pada tahun 1946-1963 Pada tahun 1950-1960 Merupakan masa-masa perkembangan psikologi, industri, dan organisasi dalam lingkup motivasi kerja Juga dalam bidang penjualan Terjadi peningkatan pesat yang ditandai munculnya Sensitive Training Dan T-Group Tokoh yang terlibat ada Maslow dan Carl Rogers Maslow dan Carl Rogers mengungkapkan teori motivasi yang menjadi sebuah dasar dari Human Relation Movement Ada John Luke John Luke mengemukakan teori motivasi di akhir tahun 1960-an Yang lebih dikenal dengan sebutan goal dari setting teori bersamaan Dengan itu muncul teori seperti two-factor teori dari Hertzberg Dan teori kemimpinan oleh Fred Fieder Atau dikenal sebagai contingency model of leadership Dan Bureu Organization Tokoh dari Pasca Perang Dunia yang terakhir ada Karts dan Khan Yang muncul pada akhir tahun 1960-an Mereka mempublikasikan buku yang berjudul The Social Psychological Organization Sebuah buku klasik dalam psikologi industri dan organisasi Ada pun bagian-bagian dari psikologi industri dan organisasi yang bisa digeliti beriputi bidang dalam personalia Analisis jabatan, seleksi, evaluasi kerja, training, dan motivasi, kepuasan kerja, serta stres kerja Ada pun kelompok kerja dan organisasi meliputi komunikasi, proses kelompok, kepemimpinan, pengaruh kekuasaan, dan politik, struktur organisasi, human factor, dan kesehatan kerja Sekian pemaparan tentang psikologi industri dan organisasi dari kelompok kami Saya akhiri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh